Seng Jong Ki putuskan tak terima bayaran untuk film Hoa Ran, alasannya mulia. Seng Jong Ki kembali membuat takjub karena perbuatan baiknya. Menurut laporan JTBC Entertainment News pada Jumat 30 September, aktor 37 tahun itu memutuskan untuk tidak menerima bayaran saat tampil di film Hoa Ran. Keputusan tersebut diambil oleh Seng Jong Ki karena dia ingin membantu film-film dengan anggaran rendah. Karena Seng Jong Ki telah memiliki nama besar dan dikenal sebagai salah satu aktor dengan bayaran termahal, keputusan ini sukses membuat banyak orang terkejut. Seorang pejabat dari industri hiburan berkata, Waran telah menarik perhatian dari orang-orang di Chung Muro sejak tahap awal sebagai sebuah karya yang berhasil mengcasting Seng Jong Ki dan dipilih oleh Seng Jong Ki. Tapi sebenarnya anggaran film itu rendah. Film dan skalanya tidak besar. Aku terkejut mengetahui bahwa dia memutuskan untuk membintangi film ini dan menjadi benar-benar terkejut dengan kenyataan bahwa dia akan berakting tanpa menerima bayaran. Pejabat lain berkomentar, Aku mengerti bahwa Seng Jong Ki memutuskan untuk tidak menerima bayaran karena dia ingin memberikan sedikit bantuan untuk produksi film beranggaran rendah itu. Sementara itu, Waran adalah film berjenre noir yang bercerita tentang seorang anak laki-laki yang bernama Yeon Kyu yang diperankan oleh Hong Sabin yang ingin melarikan diri dari kenyataan yang pahit. Dia kemudian bertemu dan bergabung dengan seorang bos organisasi yang bernama Chi Gun yang diperankan oleh Seng Jong Ki. Seng Jong Ki disebut akan menunjukkan citra yang sama sekali berbeda saat berperan sebagai Chi Gun, sehingga ada banyak orang yang menantikan penampilannya di Waran. Hal itu juga lah yang membuatnya sangat bersemangat membintangi film ini. Aku senang bisa berpartisipasi dalam Waran. Karena ini adalah proyek yang menghadirkan tantangan baru bagi diriku sendiri, aku merasa sangat tersentuh. Aku menantikan adegan intens dan sengit yang akan dibuat bersama dengan sutradara dan aktor. Ujar Seng Jong Ki beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton!